Hai hai teman kece, apa kabarnya nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Balik lagi bersama KAEKA dan kali ini kita akan membahas soal IPS materi kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan ASEAN. Kebijakan ekonomi dapat menjadi penghambat perdagangan antar negara apabila... Oke, ekspor dan impor merupakan kegiatan yang menggabarkan perdagangan antar negara. Perdagangan antar negara dapat terjadi jika adanya perbedaan sumber daya alam, selera, penghematan biaya produksi, dan perbedaan teknologi. Namun, perdagangan antar negara juga dapat terhambat oleh beberapa faktor, termasuk kebijakan ekonomi dari pemerintah. Kebijakan ekonomi akan menghambat perdagangan antar negara jika terdapat pembatasan jumlah impor, perizinan yang rumit, dan adanya penghutan biaya impor atau ekspor yang terlalu tinggi. Penghutan biaya impor atau ekspor disebut juga dengan biaya cukai atau pajak. Setiap barang yang masuk dan keluar negeri akan dikenai pajak, sehingga jika kebijakan pemerintah yang menetapkan pajak terlalu tinggi bisa mempengaruhi keputusan para produsen dalam melakukan aktivitas ekspor atau impor. Jadi, kebijakan ekonomi dapat menjadi penghambat perdagangan antar negara apabila penghutan biaya impor atau ekspor terlalu tinggi. Pilihan jawaban A Wah, gimana nih teman kece? Pasti lebih paham ya sekarang. Kalau gitu, coba yuk jawab pertanyaan ini di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman kece lainnya. Biar teman kece makin jago, yuk latihan soal IPS lainnya hanya di kejarcita.id atau download aplikasi Kejar Cita di Playstore sekarang juga. Kejar Cita, Kejar Ilmu, Prai Cita M Saturn M Saturn M Saturn M2021 Mabilities M какой, momentum, inflation? Mfter atom M Goodness M M M M M M Terima kasih telah menonton!